Alhamdulillah, Allahumma salli ala muhammad Huruf berikutnya adalah huruf sya Huruf asya Huruf sya dengan huruf ya Itu sama, ingat Huruf sya dengan huruf ya itu sama Kalau huruf ya Itu tidak mendesis, tidak ada anginnya Tapi sama-sama Lidah bagian tengah itu naik Lidah tengah naik ke langit-langit Asya, berikan tafashi Berikan anginnya Asya Jadi sya, ya, ja Itu sama Beda suaranya aja ketika dia keluar Kalau makhrajnya itu sama Perhatikan Kalau masih ada Mengucap huruf sya Tapi masih sa, sa Ingat, berarti lidah Bagian tengahnya belum naik Itu baru di ujung lidah Kan masih ada nih Teman-teman yang kesulitan mengucap huruf sya Kok susah kali huruf sya itu seperti Asya, asya Ya Itu berarti masih ujung lidah Perhatikan S S Nah, itu ujung lidah Tapi kalau lidah tengah Tekan ujung lidah itu ke bawah Sya Nah, baru dia akan Keluar anginnya Lewat lidah bagian tengah Asya 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 Tekan ke bawah Supaya lidah bagian tengah Naik Supaya lidah bagian tengah itu naik Ya, kita lanjut Kita perhatikan Asya Asya Ra Ra Shatama Shahadha Shabatha Jaya Shah Alhamdulillah, ini tengok nih Ini makhruznya sama Sama lidah bagian tengah Lidah tengah itu naik-naik ke langit-langit semuanya Bedanya kalau ini J Tidak ada anginnya Ya Tidak ada anginnya juga Yang ininya Sh Baru dikasih angin Kemudian Sh Kho La Sh Ya Da Sh Asa A Sh Sa Beda Sh Sa Beda sekali bunyinya beda Ini ujung lidah Ini lidah bagian tengah Ya Sh Kaka Sh H W Nasha A Sh Yaba Sh Makh Sh Wala Nabasha Sh Daha Kasha Ha Sh Roda Ma Tana Hayaba Jah Khoro Fala Khos Sada Jah Alhamdulillah Selesai Selesai Kali ini Kita lanjut Video berikut ya Barakallahu Barakallahu Fikun Tana 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 Tana